Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kegiatan ini merupakan penilaian kinerja tahun 2022 dibagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, Kabupaten Kota dengan penurunan stunting terbaik, kedua, Sten, ketiga, penilaian kinerja tentang konvergensi stunting. Nias Utara mengambil bagian dalam 3 kategori lomba tersebut. Kegiatan dihadiri secara langsung oleh Wakil Bupatinya Sutara sebagai Ketua TPPS Kabupatenya Sutara, Kepulah Dinas P2AP2K, Kabit Kesmas, Kabit KB, Kabit Daldut, dan Kepala Seksi terkait penanganan stunting. Dari Median, Perawiran News melaporkan.